Intro Aduh, aduh, aduh Gimana nih ya Gue tuh disuruh jadi ketua OMK, gengs Gimana nih Bang Guntur Gimana mampu Gue sih mau, tapi gak mampu Bukan, kan sibuk banget sekarang Bukan sibuk, tapi galau Gimana ya, gue jadi ketuanya gak ya Melayani Tuhan dong sis Melayani Tuhan atau melayani Ya pastinya melayani Tuhan dong Aduh Gue jadi gak konsen ini Bisa jawab gak sih Gak bisa, soalnya gue lagi gagal fokus nih Gue lagi ada dimana sih temen-temen nih Lagi di hutan ya Enggak lah, ini ada di Lu diam dulu loh, gue ngomong Sekarang kita ada di Megantara Edu Park Nah Megantara Edu Park sendiri Ini ada di Pamulang Nah, gue lagi bersama Aduh, gue lagi di Sebelahnya cowok-cowok ganteng nih Gue kalau yang kayak gini seneng gitu loh Jadi ini udah hawanya sejuk, suaranya merdu ya kan Nah, tapi disini ada yang menarik nih sobat OMK Apa tuh yang menarik? Kita akan ulik-ulik di podcast OMK Obrolan muda katolik Pasti melakuk Nah itu yang menarik maksudnya Pancinya ini loh Panci, suasana dan juga disini ada Ada Kak Roberto Ada Kak Ranu Dan juga Siapa ya yang disini ya? Disini ada Frater Human Yang mana ya? Jufri Itu Jufri Karyawan ME ya? Kalau ini karyawan ME Yang mungkin udah nonton video profilingnya Megantara Edu Park Sudah bisa lihat ya Siapa yang bertiga disini Gimana nih kabarnya Temen-temen Temen-temen gaya banget nih Kok tegang banget Kayak mau foto KTP Kayak mau foto KTP nih Ada latar belakangnya gak? Eh, lagi Apa nih? Baik gak kabar? Puji Tuhan Baik Puji Tuhan Baik Kalian lu gimana nih? Puji Tuhan Baik Coba tak suara dulu Katanya suaranya bagus nih Waduh Boleh dong Baiknya itu ada nadanya coba Baik gitu Baik Ya boleh Suara sama Suara sama Suara dia Yooo Halo Frater Gimana kabarnya Apa kabarnya? Kabarnya Luar biasa Nadanya dong Nanda Nanda dong Nanda dong Nanda dong Mohon maaf Mohon maaf nih Sobat OMK KMLM Nah kita nih tadi ngomongin Tadi kan Kak Robert Tadi gue tuh disuruh jadi ketua OMK nih Jadi ketua OMK di paroki gue Tapi gue mikir-mikir nih Nah tapi Kak Robert ini juga katanya seorang ketua nih Emang bener? Iya betul Susah banget kayak ngomongin ketua Soalnya Soalnya waktu pas ditunjuk jadi ketua juga mikirnya E A E dulu Oh gitu Oh jadi sama dong Namah kayak aku Betul Betul banget Tapi ya Saya dikasih Kepercayaan lah Untuk menjadi ketua seksi kemudaan di paroki Pamulang Wuuuuh Ini ketua seksi kemudaan di paroki Pamulang Terima kasih Periode berapa? Periode tahun 2021 sampai 2004 Ntar lagi udah selesai Oh udah selesai Makanya semangat kan terakhirnya Tapi rumornya Rumornya mau dilanjutin Enggak Mau dilanjutin nih Karena sangat inspiratif katanya Salibnya berat gak salibnya? Waduh Apalagi punya fraturnya kayak gini Sobat OMK bisa lihat lah salibnya ini Gede banget ya kan Berat banget Salibnya kan bukan saya Sama kok kita Nah Kalau Kak Robert sendiri melihat Kan tadi Oh berarti itu penunjukan Bukan Bukan Waktu jadi ketua itu Atau giveaway bukan kan? Aduh Bukan giveaway kan? Aduh Mau dibilang giveaway tapi kok kayaknya kasar ya Tapi Tapi prinsipnya gini Kebetulan di tahun 2021 kan kita juga mengalami pandemi ya Betul Jadi memang Prosesnya itu Saya gak ikut dari awal memang Cuman ketika itu ditawari oleh salah satu DPH Mau gak Untuk menjadi ketua Kebetulan juga saya waktu itu kesibukannya tidak begitu Bapak Padet Ya oke lah Why not Oke berarti menjawab panggilan DPH ya Jadi menjawab panggilan Tuhan melalui DPH Ya betul Karena kan Jalannya macem-macem tuh Betul Jalannya macem-macem dan akhirnya Tuhan sikap banget belum Prater Bapak Udah gimana? 10 banding 10, 100 lah ya Memang obatnya termasuk yang sangat menginspirasi di Barlogi Barnabas ya Untuk sikapnya gitu Kelihatan kan dari cara ngomongnya? Ya keren banget ya That's it Nah berarti tadi dari 2021 kan? Iya 2021 Nah berarti Ada waktu itu pandemi kan? Betul Nah itu ada gak sih Kesulitan? Ya pasti ada ya Karena kita semua juga mengalami yang namanya pandemi covid ini mempengaruhi seluruh aspek hidup kita Termasuk sikap bukan sih? Makanya karena kan saya memang bukan berangkat dari periode sebelumnya Oke Jadi kalau saya itu memang aktifnya tapi di wilayah dulu Oh aktif di wilayah Masih di wilayah dulu Bukan ke Belum di paroki aktifnya Kemudian Tapi karena memang aktif di wilayah Kebetulan DPH juga beberapa sudah ada yang kenal Jadi mungkin Oh kayaknya mas Roberto ini bisa gitu Jadi kenalannya DPH guys? Kebetulan DPH yang namanya itu satu wilayah Oh gitu Jadi juga beberapa kali juga Kalau misalnya Kan kalau acara di wilayah juga bisa pernah di paroki Jadi yaudah Kenapa tidak gitu Berarti berani ya untuk mengambil Apa ya Kita bisa bilang itu adalah Panggilan ya Iya Iya kan Iya bisa dibilang gitu ya Nah berarti waktu pandemi COVID itu kan online semua ya Betul Waktu itu awalnya Nah gimana caranya dari Kak Robert ini sendiri Kan program harus berjalan terus ya Betul Nah untuk apa namanya Mendelegasikan itu Dari misalnya acara A, B, C Dan kepanitiannya itu seperti apa waktu itu? Kalau misalnya di awal-awal terbentuknya ya Di periode saya itu kan memang kita masih disarankan untuk online Kebetulan juga paroki Pahmulang waktu itu masih Misalnya masih apa namanya Streaming ya Masih mengadakan streaming gitu Dan kemudian karena belum ada kayak tanda-tanda kita Bakal tidak pandemi lagi Jadi kebanyakan programnya itu adalah online Oke Berubah ketika romo paroki kita datang Yaitu Romo Petrus Romo Petrus dipanggil tuh Romo Dipanggil ke Pahmulang ya Kita yang Terima kasih loh udah nyampuin Iya Iya Jadi Singkatnya Romo Petrus datang Memberikan warna baru Di paroki Pahmulang Khususnya di kalangan orang mudanya Karena memang Menurut saya pribadi sih Memang Romo Petrus ini Memberikan porsi yang luar biasa Untuk UMK Yang sebelumnya mungkin belum pernah dirasakan Oleh UMK di paroki Pahmulang Gitu sih Romo Petrus Iya Romo Petrus Romo Petrus Jadi Peralihan itu yang awalnya kita Karena memang rencananya Waktu pas di satu tahun awal itu Programnya kebanyakan online memang Kebanyakan online Di 2021 ke 2022 Cuman Romo Petrus kalau tidak salah Hadir tuh sekitar bulan Maret Atau April tahun 2022 Itu Romo minta Semua tidak ada online lagi Tapi Harus Berkumpul Di gereja Ya, pokoknya datang ke gereja, datang ke gereja, dan datang ke gereja. Romo Petrus juga gercep ya, kayak tadi motor lewat tadi ya. Lanjut. Ya, jadi singkat cerita, kita di, pokoknya, saya ingat kalau Romo Petrus bilang, pokoknya, OMK tuh jangan cuma jadi jaga parkir doang, gitu. Makanya salah satu terobosan Romo tuh, Romo Petrus, setiap kepanitiaan itu, baik nanti ada Natal, Pasca itu harus melibatkan OMK, gitu. Kemudian, kita juga diberikan porsi kepanitiaan, kayak misalnya menjadi panitia ulang tahun, paroki, kemudian, apa namanya, Pasca, Natal pun juga sekarang udah ada OMK-nya di dalamnya, gitu. Kalau sebelumnya kan, kalau Natal, Pasca itu identiknya ya, nggak tahu di paroki lain, tapi kalau ada di paroki Pamulang, identiknya tuh kayaknya, jaga parkir, OMK, jaga parkir. Jadi, melibatkan OMK itu cuma, tanda kutip, tanda gak kasar aja. Ada yang bilang sedih banget, tuh. Tapi bener nggak? Sis, lu kayaknya mandangnya begitu banget sih. Apanya? Sima bareng. Oh, namanya. Ya, namanya juga kan ketua, ya kan? Kita simpati dan empati. Nah, ini antara simpati atau as? Aduh, jangan sebut ini ya. Berarti, dari gebrakan, bahasanya kita ya, gebrakannya Romo Petrus sebagai Romo baru ya, berarti waktu itu. Itu juga memberikan dampak yang... Banget, besar. Dan itu bukan cuma yang kayak sekedar, tapi menurut saya itu cukup impactful sih. Oke, tapi ngerasa nggak sih perbedaan antara waktu peralihan dari online ke offline-nya itu beratnya gimana? Beratnya ya, udah pasti ya, karena yang ternyata tidak masuk ke dalam perhitungan aku tuh, apa namanya, aku lupa kalau kita tuh dari pandemi ke offline itu ya, yang sudah tidak pandemi lagi. Kita tuh belum pernah ketemu lagi dengan yang lama ini. Kita udah terbiasa ketemu tuh secara dunia maya aja, jadi ketika ketemu offline, udah, ini siapa ya, ini siapa ya, itu yang... Oh, nggak sesuai sama ini ya, foto ya? Iya, jadi kayak gitu kan. Jadi, kayaknya waktu pas ngadain pertama-tama ketemu kumpul gitu, kayak kaku, masih kaku aja kayak nggak pernah ketemu orang, kayak gitu loh. Iya, kayak kanan bukering. Itu beneran, oh gitu ya. Kirain kayak, eh nggak jadi, oke. Kok jangan, kenapa? Jadi, itu yang nggak pengurus perhitungkan ketika itu, karena, oh kita yang penting ngadain acara, ngadain acara, lupa kalau misalnya rohnya itu juga ada di wilayah dan lingkungan, gitu. Jadi, kita ngadain acaranya tuh di paroknya, di gereja, di gereja, di gereja, cuman ternyata, kenapa juga jumlahnya juga tidak begitu banyak, oh lupa nih kita belum menyapa yang ada di wilayah, di lingkungan, kayak gitu. Kapan sih, ingat nggak, kapan sih pertama kali menyapa itu, anak-anak OMK yang ada di wilayah dan lingkungan? Kalau di wilayah lingkungan tuh, lupa pastinya kapan, cuman aku ingat banget, pertama kali kita akhirnya mengadakan ketemu secara besar ya, bertemu secara besar dengan OMK di Pamulang itu. Ketika Romo Petrus datang, beliau minta, pokoknya tanggal sekian itu jeda waktu 2 minggu, kalau nggak salah. Jadi waktu 2 minggu, adain Eka Risti, kalau muda. Eka M, oke. Eka M, betul. Dalam waktu 2 minggu ya. Dalam waktu 2 minggu itu, rorong jonggrang banget ya. Tapi tapun kepemudaannya sendiri, itu juga baru ketemu tuh jarang-jarang, karena biasanya kita ketemu tuh online loh. Tiba-tiba ini kita dipaksa, peluk, 2 minggu. Tapi puji Tuhan, itu mengumpulkan orang banyak sih. Puji Tuhan, ternyata emang disitu kerinduannya, tapi disitu juga kelihatan masih kaku-kakunya gitu. Tuh ceritanya, ada, dan ternyata memang OMKnya juga pengen gitu, seneng. Pengen, ngomongin soal OMK juga nih, yang tadi ngomong baik itu, juga adalah salah satu OMK nih. Dan kalau dari suaranya nih, kayaknya core bukan sih? Betul. Suaranya tuh, kayak ciki-ciki senek gitu. Bukan yang itu dong, ada machine-nya dong itu. Halo, ini dia Kak Ranu. Halo. Kalau Kak Ranu sendiri nih, suaranya menggetarkan hati dan diri. Jiwa. 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 Ini mereka berdua di samping kiri kanan juga udah getar nih kayaknya. Nah, kalau Kak Ranu sendiri. Jawaban sama nyanyi ya, sis. Waduh, lama kan. Mohon maaf, kalau ada nadanya dia sekalian bermasmur. Bermasmur. Nah, kalau Kak Ranu sendiri, berarti core udah dari tahun berapa? Waduh, aku core, kalau di gereja sih aku dari kecil. Karena ibu emang ini banget kayak, ayo ikut core di gereja. Jadi dari Bia. Sekecil apa katanya tuh? Sekecil apa mungkin dari Bia. Bukan. Biji sesawi. Kan Ranu, kan Ranu. Ini juga kecil udah nyanyi dia. Mana, Ana? Nangis. Banyakan ngetot. Gitu. Dari kecil udah nyanyi di gereja, udah masmur gitu. Terus sampai SMP, SMA, ikut core OMK juga jaman dulu. Terus yaudah sampai sekarang masih nyanyi terus gitu. Kalau di core, suaranya apa tadi? Sopran. Eh kok aku Sopran, salah dong. Tenor atau bass? Aku tenor. Kalau dirimu? Ini surah binatang. Dia suara latar. Latar malam jangkrik, misalkan hutang. Dia suara latar belakang. Dia latar belakang atau latar ke belakang? Itu tanya-tanya sebelahnya yang udah pegang. Nah, oke. Kita lanjut ke Kak Ranu. Karena suaranya tadi yang bikin menggetarkan iman kita. Iman lagi. Hati. Iya kan? Nah, berarti kalau untuk core, eits. Untuk core, untuk core sendiri, Kak Ranu ngerasa di dalam core itu aktif nggak sih? Maksudnya teman-teman OMK-nya ini. Dari segi Kak Ranu. Teman-teman OMK sih lumayan aktif ya. Ada beberapa yang sering ikut kegiatan OMK-nya sikap juga. Tapi banyak dari beberapa kita yang emang aktifnya di core aja gitu. Tapi di core aja pun mereka juga lumayan ada terus kok rutin gitu. Tugas mingguan mereka ikut. Terus tugas-tugas misal besar kayak malam pasca, malam natal gitu. Mereka ikut gitu. Terus kalau untuk core-nya yang diikuti Kak Ranu sendiri, core yang memang core parok yang besar atau memang hanya core OMK aja? Core OMK. Core OMK. Core OMK. Nah, ingat nggak prestasi terbesarnya core OMK? Kalau yang sekarang namanya adalah Barnabas Youth Choir, BYC kita singkatnya. BYC, oke. Itu kemarin kita baru terbentuk di 2023. Terus kemarin kita habis ikut lomba Pesparani. Pesparani apa Pesparawi ya? Pesparani. Pesparani. Di dekanat kita juara dua. Gitu. ByC bisa nggak kalau buat core nikahan saya bisa? Oh boleh, boleh. Boleh banget. Sama calonnya sekalian boleh. Mungkin bisa dipilih. Tidak tahu sudah ada belum? Loh, makanya nanya sekalian calonnya ada nggak gitu loh. Berarti... Berarti... Ini tadi Kak Ranu, selama Kak Ranu ngomong, itu bener-bener ayamnya itu berkokok. Burung berkokok. Burung berkokok. Kayak petus menyangkal tiga kali. Tapi dia tidak menyangkal pelayanannya. Keren banget Kak Ranu, kita kasih tepuk tangan dong. Harus menyangkal diri ya, sejati-jati-jati. Nah, sekarang kita masuk ke Frater Ufans. Dari begini langsung begini. Siap, mode siap. Mode siap nih, ya kan? Tadi mode pesawat. Airplane mode ya? Iya, silent. Nah, tadi kan udah ngedengerin nih dari Kak Roberto dengan Kak Ranu nih. Nah, kalau Frater sendiri ngeliat OMK, kok gue jadi pengen ketawa? Masalahnya sama gue, beja katanya. Lanjut, lanjut. Nah, boleh tahu nggak Frater datang ke paroki Pamulang ini dari berapa masehi? Yang kedua adalah, kesan pertama Frater tahu OMK. Paroki Pamulang ya, jangan paroki lain. Paroki Barnabas. Oh iya, betul. Paroki Pamulang, gereja Santo Barnabas. Terima kasih ya, Kak. Makasih, Fede. Kanonan bola ya? Aku datang setahun yang lalu. Terus kebetulan ketemu OMK itu baru dua minggu setelahnya. Dua minggu sebelumnya? Karena adaptasi macam-macam kenal sana sini dan lain sebagainya. Dan kebetulan aku juga ngikutin perkula. Kenapa ketawa ya? Jadi memang kepemudahan periode ini banyak ketawa karena ini salah satunya pendampingannya gitu. Berarti OMK ibarnappas gembira selalu dong. Benteng tuh. Benteng tuh. Dia namanya Uvex Pardede, Sob. Enggak ya, jadi setahun yang lalu terus ketemu sama mereka. Dan kebetulan periode-nya si Robert tadi ya. Aku kenalnya Obed soalnya. Kasian banget namanya Robert, memang ngil Obed. Kalau Robert terlalu keren sih itu dia. Robert nama panggung. Oh nama panggung. Berarti di sini panggungnya Obed. Kalau malam apa? Kalau malam, Obed. Jadi ngikutin juga, sempat ngikutin bagaimana sikap ini juga berproses di paroki Barnabas. PAMULANG. Beberapa kali, makasih met, paroki PAMULANG ya. Beberapa kali nemenin juga mereka untuk diskusi lah. Satu dua hal di mana-mana kita diskusi. Dan cukup menarik tadi yang dikatakan si Obed memang baru setahun ini ya gerak macem-macem karena COVID. Itu aja sih. Oke, nah kalau dari Prater sendiri, tadi kesan pertamanya apa ngeliat OMK? Mereka itu seperti bangun dari tidur. Jadi bagi saya, mereka kan menghadapi yang namanya situasi COVID yang tadi sudah disampaikan. Nah sekarang ini periodenya Romo Petros ini, kita punya pemimpin yang ayo, gitu kan. Ayo gerak cepat dan lain sebagainya. Ayo kita bekerja. Ayo kita bekerja. Lanjut, lanjut. Gue nggak tau lagi lagunya. Jadi ketemu dengan Romo Petros, seorang pemimpin yang pengen ayo kita gerak cepat. Ayo kita meninggalkan pengalaman masa lalu dan kembali. Hanya kan PR-nya yang dihadapi kepemudaan sekarang, terutama di Barnabas, ini adalah mereka yang terbiasa dengan online. Jadi PR juga. Kalau nggak salah kita pernah ngadain connect, Bet, ya? Betul. Connect itu sebuah acara di mana kita mau melibatkan seluruh wilayah untuk datang. Cuman ini agak susah juga, gitu, untuk menggerakkan kembali. Maka PR-nya lebih ke sana sih. Kalau dari Frater sendiri, ada nggak mungkin ideas atau harapan buat kandorisasi ke depannya? Seperti yang sudah dibilang dan kita lakuin dan akan kebetulan ya. Karena bagi saya sendiri dan bagi kami sebenarnya, para Romo ini memikirkan soal jalan baru, gitu ya. Kalau ada dokumen namanya Pertobatan Pastoral, itu di sana dikatakan... Enggak, enggak, lanjut. Di gereja sekarang tuh, kita harus mencari jalan-jalan baru. Apakah mungkin OMK itu soal berkumpul, soal dan lain sebagainya. Kita sudah punya nih, BYUC. BYUC yang sebagaimana saya OMK mau kontribusi. Tapi saya bagian ini, bagian itu juga. Bagian saya itu menjadi sebuah jalan baru di gerakan sekarang. Dan model kaderisasi yang dilakukan Obed ini, dengan memberikan tanggung jawab, itu tidak hanya memberikan tugas sebenarnya, tapi lebih ke peluang untuk kamu maju, dan kesempatan untuk kamu berkembang. Itu sih. Bagus ya, kata-kata-kata ya. Nah, mungkin bisa ajakan nih, dari siapapun lah, dari bertiga, teman-teman ini, mengajak untuk sobat OMK. Siapa tahu sobat OMK di sini, ini parokipa mulang, tapi itu suka... Menyembunyikan dirinya, gitu loh. Mending pacaran, mending ngemal. Bersosialisasi di gereja dong. Itu kakak hosu. Komolnya gimana, pacar nggak ada. Kelas sharing. Kelas sharing. Silahkan mungkin dari Kak Robert. Oke, kalau misalnya dari aku sih, semoga teman-teman itu, khususnya untuk yang di parokipa mulang ya, itu, ayo dong kita ikut kalau misalnya ada acara, join. Tadi Fratery Event juga ada mention, apa namanya, mungkin jalan yang baru adalah, aku OMK, aku mau berkontribusi di bagian ini. Nggak apa-apa, nanti Mas Ranu juga tadi sudah berkontribusi di bagian tarik suara. Suka tarik suara, join di tarik suara. Nanti ada juga kita di bagian olahraga, karena kita juga ada acara rutin, yaitu, apa namanya, Barnabas Weekend Sport. Itu juga boleh ikut serta. Ada badminton, ada futsal. Jadi, misalnya teman-teman juga mau terjun di bagian organisasinya, boleh juga nih, nanti kita akan mengadakan latihan dasar melayani untuk bergabung di seksi kepemudaan periode selanjutnya. Jadi, silahkan ikut, karena kebetulan juga promo ketua kita juga sangat memberikan porsi yang luar biasa untuk orang mudanya. Ini kesempatan yang luar biasa harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh orang muda Katolik di Paroki Pamulang. Wah, keren banget ya insightnya dari teman-teman OMK Paroki Pamulang ya. Nah, tadi kan ada, ini kan kalau Kak Ranu tarik suara ya. Kalau saya tarik ulur perasaan aja, ada enggak? Baik, terima kasih banyak buat Kak Robert, Kak Ranu. Terima kasih. Ini juga Pak Ranu juga, atas kehadirannya di, dan ya, Sobat OMK. Aku ringkas, boleh enggak? Jadi, anginnya, abis OMK sepongan kita, Kak Ranu nyanyi dong. Oh, iya, iya dong. Waduh. Emang gitu, emang mau dikit kan? Oh, enggak masuk. Nah, jadi ini mau ngasih tau juga, bahwa Sobat OMK, ini adalah episode terakhir, sesi satu dari, sesi satu, sesi udah kayak berantau aja. Oh, ditentuk oleh Barnabas berarti ya? Thank you so much buat Sobat OMK yang sudah rajin, sudah setia men-support podcast obrolan muda katalitasi, menarik. Thank you so much, terharu. Dan, Sobat OMK, jangan lupa nonton episode ini dan episode-episode sebelumnya. Dan semoga session kedua ini akan segera hadir. Mohon doa, dukungan, dan juga partnership-nya. Minta tolong. Minta tolong sponsornya, biar kami juga bernapas sedikit. Terima kasih, dan sampai jumpa. Karanu mau nyanyi apa, Karanu? Ini aja, ini lagu favorit. Oke, siap. Adilah ini. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God, a glory, Lord, a flower. Hide and fall like flowers, adore thee, hail thee at the sun of us. Gitu. Wow, that's all! Terima kasih. Terima kasih.